Halo guys, welcome back to my channel Kali ini sesuai dari request Banyak banget direct message ke gue Di instagram maupun youtube Untuk ngebahas tentang si E30 merah gue ini Nah, sikit ceritanya adalah Gue akan mulai ngebahas ini Dari pertanyaan yang pertama Kenapa sih gue Gak pernah upload tentang video E30 ini Di youtube, nah gue akan menjelaskannya Pada kalian adalah begini Ceritanya, jadi pada saat gue bangun mobil ini Gue memang sudah menargetkan Untuk gue tidak bikin sama sekali video Sampai mobil ini jadi Dan ternyata Mobilnya sih belum 100% jadi Dalam artian belum 100% sempurna Tapi sudah bisa gue pake jalan dan Banyak banget masalah-masalahnya Jadi, balik lagi Ke alasannya kenapa gue tidak Mau upload video tentang E30 Gue di youtube Karena gue mau bikin surprise gitu Karena gue juga masih research dan Banyak hal yang gue lakukan di mobil ini Balik ke persoalan yang pertama Banyak banget yang nanya Kenapa gue tidak mau upload video ini Yang pertama adalah Karena gue akan memberikan surprise ke kalian Dan gue akan ngebahas detail mobil ini Setelah mobil ini selesai Yang pertama Gue akan beralih Kenapa gue mau mobil E30 Oke, singkat cerita E30 ini adalah salah satu mobil pertama gue Yang gue pake buat belajar nyetir Dan yang kedua Satu-satunya mobil yang menurut gue Mobil tahun tua Tapi kalau dibangun masih Ya masih bisa keliatan dengan mobil yang Baru-baru lah Masih bisa bersaing lah Nah E30 memang punya sejarah sendiri buat gue Banyak hal Yang pertama Saya tadi seperti yang gue bilang Selain ini mobil pertama gue Gue juga banyak banget kenangan Karena dulu Almarhum bokap juga Sempat ngebeliin gue Mobil E30 ini Dan sebelum Walaupun akhirnya E30 itu dijual Balik lagi soal pemilihan warna Kenapa gue berbilih Berwarna merah Karena Ya gue udah gak tau aja sih Karena menurut gue E30 warna merah Itu menurut gue Seksi aja gitu Gue gak ngerti kenapa Kalau kemarin kalian ngeliat E46 gue berwarna Austin yellow Dan itu memang Ya cukup menarik perhatian Dan ternyata Warnanya cocok Berada di M46 Seperti Eurofighter gue Makanya gue Noval memberikan Cat gue di Mobil Eurfighter itu Warna yang sama Dengan M46 coupe gue Nah Kenapa gue berwarna Kenapa warna merah Selain gue ngeliatnya juga Seksi juga Karena mobil ini Pastinya Akan menarik perhatian Orang banyak Kenapa Dari segi misini aja Udah berbeda Mesin yang gue gunakan Adalah Mesin Nissan SR20DT Copotan dari mesin Silvia S14 Banyak banget pertanyaan Bang Kenapa lo murtad Dari mesin BMW Kenapa lo mengganti Mesin mobil Nissan Kenapa lo mengganti Dengan turbo Apakah mobil yang Mesin yang sesuai Mesin yang sama di E30 Tidak bisa menghasilkan Poweran tepat Baiklah Gue akan menjawab pertanyaannya Yang paling berdasar adalah Yang pertama Gue dulu suka banget Belajar racing Menggunakan mesin Nissan SR20DT Menurut gue Satu Mesinnya ringan Dua Cukup low maintenance Ketika kita tahu Kendalanya seperti apa Dan apa yang harus kita Hadapi gitu Contohnya adalah Kenapa gue bilang low maintenance Mesin SR20DT ini Dia 4 cilinder Udah pasti Selain ringan Dan juga perawatan yang murah Kenapa gue bilang perawatan yang murah Kalian bisa bayangin Mesin 6 cilinder Sekali ganti oli aja 6 liter 7 liter Beda dengan 4 cilinder 4 cilinder Cuman 4 liter Jadi Disitulah Murahnya Yang kedua Contohnya lagi adalah Busi Busi kalau misalnya kita bicara Mesin 6 cilinder Butuh sekali ganti busi Butuh 6 Kalau misalnya 4 cilinder Cuman butuh 4 cilinder Berbicara soal pemilihan dari kaki-kaki Yaitu berbicara soal pemilihan velg Yang velg yang gue gunakan disini adalah Gue menggunakan Apex ARC8 Tipenya Lebarnya kurang lebih 8 Ringnya 17 Dan menggunakan offset ET25 Dan ini merupakan PCD 4x100 Yaitu PCD dari Originalnya BW30 Kenapa gue menggunakan velg ini? Selain velg ini yang pertama adalah Ringan banget Velg Apex itu terkenal cukup ringan Sering banget dipakai buat balap juga Ya salah satu contohnya adalah Mobil ini dipakai Alinka Menggunakan velg Apex Dan itu salah satu keunggolannya Selain ringan juga kuat Dan kenapa gue memilih velg ini di mobil gue? Ada satu hal yang menarik Karena PCD ini sesuai dengan PCD-nya E30 Jadi kalau buat kalian yang gak tau PCD itu apa Akan gue jelaskan nanti PCD itu apa Dan offset Kita bisa berbicara dengan offset Offset yang gue pake di mobil ini adalah ET25 atau offsetnya 25 Which is sebenernya Sesok banget dipakai buat di E30 Karena standarnya E30 sebenernya ET40-an Sebenernya agak masuk gitu Harusnya ya Harusnya agak masuk Jadi disini gue menggunakan ET25 Kalau kalian lihat disini Velgnya sesuai rata dengan fender Kenapa juga bisa rata dengan fender? Karena gue udah melakukan perubahan kaki-kaki di bagian arm Nanti akan gue lanjutkan detail Masalah perubahan di kaki-kaki Berbicara dengan penggunaan mesin Ya kalian bisa lihat Dan kalian mungkin sering banyak yang ngeliat di Instagram gue Kalau mobil ini Pindah Agama alias Murtan Sebenernya gini Kenapa gue menggunakan mesin ini? Ya seperti yang gue bilang tadi Mesinnya ini sama-sama 4 silinder Dan selain low maintenance juga Kita bisa bilang Beratnya tidak terlalu berat Hampir sama menggunakan komposisi Dari pada mesin yang sebelumnya Which is itu adalah Sebelumnya adalah 4 silinder juga M40 ya kan Tapi Banyak juga yang bilang sama gue Bang kenapa lo gak ganti mesin M52? Jadi sebenernya gue pengen banget Ganti M52 Tapi Ini merupakan salah satu dari mimpi gue Gue punya 30 bermesin SR20DT Dulu tuh gue sering banget Drifting menggunakan Sephiro Mesin SR20DT Dan Entah kenapa gue kayak Jatuh cinta aja Mesin SR20DT Walaupun Banyak orang yang bilang Itu mesinnya ringkih Ya buat gue sih Ya gak peduli sih Karena menurut gue Dengan mesin Silvia ini Lo bisa mendapatkan power yang lebih gede Selain power yang lebih gede W2 ratio nya juga oke Dan Itu akan gue buktikan Walaupun belum 100% Mesin yang gue gunakan adalah Mesin dari Nissan Silvia S14 Ya Katanya sih Gue juga gak tau Pokoknya dari mesin Nissan Silvia S14 Dan Belum ada perubahan yang signifikan Dari mesin ini Hampir semuanya standar Kecuali Mungkin Header dan turbonya Itu juga Gue juga gak tau Pake punya apa Tapi Soon akan gue upgrade Gue akan menggunakan turbo atas Dan menggunakan Lebih simple ya Dibandingin sekarang tuh Kalau kalian lihat disini Cukup ribet Tapi Satu hal yang menarik adalah Persoalan gue yang kemarin Soal kabel Kabelnya udah beres semua Kalau kalian bisa ngeliat Kabelnya udah tersusun dengan rapi Dan Well Namanya juga mobil tua Itu semua yang harus kita kerjakan Ketika kita berbicara soal mobil tua Ya Mobil tua Mobil ini tahun 90 Sedangkan sekarang udah tahun 2018 Which is sebenernya sudah 28 tahun mobil ini Ya Untuk sebuah mobil yang berumur 28 tahun Kita banyak banget restorasi yang harus dilakukan Mungkin kalian banyak banget yang bertanya Bang Susah gak sih bang Caranya buat Restorasi mobil tua Pertanyaan yang menarik Kalau kita bicara Soal susah atau gak Guys Percaya gak percaya Mobil ini udah lebih dari Satu setengah tahun gue bangun Sampai saat ini Dari mobilnya masih Normal ya Benernya mobil ini Mesin ini waktu itu gue sempet beli Mobil ini udah normal Mobilnya jalan Dan lain-lain Effortnya juga ya Karena ketika kita lihat sih Sebenernya semua fine-fine aja Tapi ketika once kita udah bongkar Hal pertama yang waktu itu gue lakukan adalah Gue ngebongkar bodinya dulu semua Ya Namanya juga mobil tua Umur 28 tahun Selain juga banyak Kropos Banyak karat Dan ya Banyak juga yang udah kemakan sama usia lah Tapi Kalau kita bicara effort Effort yang kalian Kalau kalian mau ngebangun mobil tua Effort yang kalian keluarkan Untuk ngebangun sebuah mobil tua Kayak gue Sekarang Banyak banget orang yang nawar Untuk beli mobil gue ini Tapi ya Sorry to say Effort lo udah terlalu banyak Buat mobil ini Jadi kayaknya Lo gak akan mungkin untuk ngelepasnya Dan itu adalah Yang terjadi pada saat gue sekarang Banyak banget Selain waktu Waktu sudah pasti ya Tadi gue sudah bahas ke masalah waktu Yang kedua adalah masalah biaya Kita kadang-kadang udah punya Estimasi masalah biaya Dari A to Z nya seberapa Cuman yang namanya kita Bikin mobil Yang namanya kita nge-restorasi mobil Yang namanya kita Modifikasi mobil Pasti banyak banget biaya-biaya yang terduga Ini oke Biaya yang terduga lainnya adalah Contohnya adalah pada saat kalian sudah memodifikasi Kopel Ya gue udah memodifikasi kopel Yang gue ubah dari gearboxnya SR ke gardannya BMW Dari Nissan ke BMW Banyak banget effort yang gue lakukan Kadang-kadang kita gak bisa cuman sekali jadi Jadi kita udah sekali Terus kita lihat Udah balas atau belum Dan ternyata kalau belum Kita harus mulai balas ulang lagi Dan inilah Salah satu contoh Dari budget yang Dana yang tetap duga Banyak hal yang bisa dilakukan Jadi Kalau kalian bicara masalah Estimasi harga berapa Bang Harganya berapa sih Bisa sampai kayak gini Jujur Untuk sampai jadi mobil Gue belum Belum sempurna ya Jadi gue belum bisa Ngasih tau Kalau oh harganya sekian-sekian Sekian-sekian Karena Berbicara masalah harga Ya Biaya Harga Kita gak bisa banget Ya gue belum tau Sampai detik ini juga Mobilnya juga masih terus mengeluarkan biaya Karena banyak banget Yang hal yang kita ubah gitu kan Jadi Kalau kalian tanya Apakah Bus mobil yang udah dimodifikasi Yang jalannya enak Harganya akan murah Gak Salah banget Itu adalah Membutuhkan effort dan biaya Yang sangat mahal Lalu berbicara Bang Udah tau harganya mahal Lo bisa beli mobil baru Kenapa lo tetap masih Ngebangun mobil tua ini Ya kan Ya jadi banyak banget Hal yang harus diperhatikan Ketika kalian mau ngebangun mobil tua Kalau kalian nanya sama gue Kenapa Gue udah menjelaskan di awal video gue Tadi Kalau ini adalah Salah satu mobil Yang gue impi-impikan Menggunakan mesin SR20DT Ya Walaupun banyak orang yang bilang Ah lo Oke lo main BMW Tapi lo ganti mesinnya Nissan Apa segala macem ya Whatever Gue gak peduli This is my car Ini mobil gue Apa yang gue lakukan Ya Gue tau apa yang harus gue lakukan Jadi Banyak banget orang yang identik Bang kenapa sih lo murtad Kenapa sih nih Gue udah capek Ngomongin masalah itu Intinya adalah Mobil-mobil gue Modifikasi-modifikasi gue Gue yang menikmati Ya Ya udah Inilah gue So guys Jadi Ini adalah Singkat cerita Perjalanan video Si E30 ini Dan kenapa Alasan gue memilih E30 ini Nah Buat kalian Yang penasaran Apakah gue akan Melanjutkan video Series ini Yang udah pasti Nextnya gue akan Bahas di interior Karena interiornya Super spesial Jadi gue akan ceritain Masalah Interior E30 gue Nah Buat kalian yang pengen Tau apa lagi sih Yang ada di mobil E30 gue ini Silahkan kalian komen Di bawah Apa yang harus Gue review Atau apa yang Mau kalian tanyakan Akan gue jawab Di video yang akan datang By the way Jangan lupa Yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Karena subscribe itu gratis Dan ngebantu gue Untuk ngejalanin channel gue Untuk lebih Semangat lagi Buat bikin videonya So Sekian dulu Sekian lagi Keep the think safe Dan Adios